Sekarang giliran dari aktor film Dirtipun. Terima kasih Bang Karni gelar barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya menunggu-nunggu ada yang membantah substansi dari film. Kalau kita lihat Bang Karni, tidak ada satupun orang yang membantah substansi film. Yang ada mencari-cari kesalahan di luar substansi. Misalnya Ferry Amsari adalah kader PKS. Bivitri Susanti adalah kader Partai Nasdem. Zainal Arifin Mukhtar dikatakan sebagai kader PDIP. Tentu kami senang Bang Karni masuk melalui jalur film. Dengan KTA 007 kabarnya. Tetapi itu kan semua membicarakan di luar konteks yang dibicarakan di film. Dan kami bersyukur apa yang kami kisahkan di film. Bahwa ini satu putaran akan 50% lebih. Dan hanya bisa kalau sebarannya di atas 20. Terjadi. Dengan bukti-bukti yang kami tuturkan. Bahwa kecurangan berlangsung terstruktur sistematis dan masif. Terstrukturnya dilibatkannya penyelenggara aparat pemerintahan. Bahkan dari pusat hingga satuan pemerintahan terendah. Kepala desa. Yang tertinggi presiden. Dengan pernyataannya cawe-cawe. Sudah ikut pemilu. Tetapi kemudian mengatakan tidak jadi. Sudah ikut kampanye. Tapi belakangan mengatakan tidak jadi kampanye. Padahal kita tahu semua bahwa kampanye itu berdasarkan pasal 1 angka 35 undang-undang pemilu. Juga tidak sekedar visi misi dan program kerja. Tetapi citra diri. Duduk bersama Pak Prabowo. Itu membangun citra diri Pak Prabowo. Walaupun makanya cuma bakso. Itu kampanye. Kami sudah tuturkan itu semua. Bahwa keterlibatan juga berlangsung sistemik. Bahwa ini direncanakan dengan baik semua. Bahkan kemudian dijelaskan masifnya kecurangan berdasarkan angka-angka. Lengkap itu semua. Tapi Alhamdulillah tidak ada yang bantah. Tadi saya cerita sama Bang Ciko. Ya tidak ada yang peduli juga kalau sudah menang. Apakah itu fakta kebenaran atau tidak. Nah kami punya keyakinan sebagai masyarakat sipil. Saya dan teman-teman sudah membuat program soal peta kecurangan pemilu. Yang menggambarkan kecurangan melalui peta Indonesia. Jadi misalnya Bang Ciko lapor di DKI Jakarta. Ada kecurangan. Bentuknya video dan foto. Nanti dia akan pop up di dalam peta Jakarta. Terjadi satu kecurangan. Pelapornya Ciko. Hakim. Nanti kalau Bang Fadli walaupun tidak di kampungnya maju. Kalau melaporkan di Padang. Terjadi kecurangan. Juga muncul di Padang. Jadi kita bisa melihat di peta itu. Seberapa masif sistemik dan terstrukturnya kecurangan. Karena berkaitan dengan ini Bang. Pembuktian kecurangan DMK memang sulit. Bang Fadli sudah pernah menjadi korban. Kesulitan itu. Tiga kali. Sekarang beliau setelah jadi bukan korban. Saya tidak sebut pelaku ya. Bagian dari pelaku lah. Beliau sudah melupakan keburukan proses pembuktian DMK. Bagaimana mungkin Bang Karni. Kita bisa membuktikan kecurangan TSM itu. Kalau saksinya cuma 10. Provinsi saja sudah 38 sekarang. Saking masifnya. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan melalui pembacaan. Kertas-kertas pembuktian berkontainer-kontainer. Sementara waktu pembuktian hanya 14 hari kerja. Siapa sih di antara Hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi itu. Yang sudah baca kontainer-kontainer. Di 2019 yang dibawa oleh Bang Fadli. Tidak akan mampu. Makanya kita ubah melihat bukti. Melalui bukti elektronik berupa PETA. Dan mudah-mudahan. Nanti kita akan buktikan itu. Kita sudah mulai tayangkan baik di film maupun ke publik melalui riset penelitian. Soal sebaran potensi kecurangan dan kecurangan yang sudah terjadi. Misalnya kita sudah pernah menguraikan bahwa upaya untuk satu putaran itu berkaitan erat dengan kebijakan dan tindakan Presiden dalam penunjukan penjabat. Terutama kalau kita lihat datanya kebutuhan untuk menang satu putaran butuh menang minimal di 20 provinsi. Presiden menjelang pemilu sudah melantik 20 gubernur di 20 provinsi. Presiden juga mengangkat penjabat bupati wali kota 178 mungkin sekarang sudah bertambah. Dan kalau dikonversi dalam bentuk daftar pemilih tetap perwilayah yang dipimpin oleh para penjabat itu jumlahnya fantastis. Jumlah DPT-nya 140 juta DPT. Yang maknanya lebih dari 50 persen kebutuhan suara untuk menang satu putaran. Dan menurut Presiden siapapun bisa dikoreksi per hari. Berbeda ketika koreksi menteri dalam negeri 6 bulan sekali tiba-tiba Presiden mengatakan saya bisa koreksi per hari. Per hari ini pun bisa dikoreksi kalau tidak patuh. Nah ini sebenarnya membutuhkan keseriusan melihat kecurangan. Jadi kalau kecurangan dilihat di form C1, C hasil begitu ya. Kita kan tidak melihat apa-apa. Uang yang ditekan aparat, pemilih, politik uang main, gentong babi main. Ya dana insentif yang kita sebut sebagai politik gentong babi. Itu main. Sehingga kemudian hasil terlihat seolah-olah benar. Tapi faktanya proses tidak dijalankan jujur dan adil. Jadi ini sampai hari ini kami berharap tidak apa-apa kalau ada yang mengkritik. Malah kami akan senang. Jangan-jangan kami salah melihat bahwa Bang Fadli sekarang diam karena beliau adalah bagian dari pelaku itu. Dan tidak lagi punya hasrat menjadi korban. Sebentar, ini harus kita klarifikasi. Pertama, saya belum nonton ya film itu. Nah itu tidak boleh komentar Bang. Ya, bukan. Artinya saya membaca, ini saya akan langsung dengar dari penjelasannya. Tetapi kalau misalnya tadi yang disampaikan itu kan semua dugaan. Semuanya itu semacam skenario. Mungkin ada di dalam satu skenario. Nah itulah yang harus dibuktikan apakah itu memang terjadi. Misalnya tadi pejabat-pejabat yang diangkat, mereka bekerja untuk itu. Nah apa buktinya? Buktinya sudah disampaikan di film Bang. Ini mau aku lanjutkan ya. Bukan. Di dalam film itu. Tadi soalnya mengatakan pelaku. Abang kan belum nonton. Pelakunya ada. Bukan. Di dalam video bukti yang disampaikan beberapa penjabat perintah untuk memilih 02 itu banyak di videonya Bang. Ya itu dilaporkan saja. Tetapi yang jelas jangan menganggap rakyat kita begini. Makanya selesaikan. Supaya abang tidak terlihat salah betul, saya akan ceritakan. Untuk pelaporan, di bawah selu sudah dilakukan. Oke. Dan bawah selu tidak bertindak. Masif terstruktur apa kriterianya sampai? Makanya saya jelaskan. Ini baru terstruktur. Sistemiknya belum. Oke. Masifnya belum. Sudah nyinggung-nyinggung. Jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi ada upaya-upaya seperti itu yang kita kenal sebenarnya di dalam politik kepemiluan. Sebagai upaya mempengaruhi para pemilih. Jadi apa yang nampak di permukaan, kesannya tidak terjadi kecurangan. Tapi di dalamnya luar biasa bobrok. Bahkan di film Bang Fadli, ada bukti pengakuan dari kepala-kepala desa. Saya turun ke lapangan Bang. Di beberapa daerah saya sebut, daerahnya silahkan dibuktikan. Di Medan misalnya. Di Sulawesi Selatan misalnya yang saya turun ya. Tim Peneliti kan turun di tempat yang lain. Itu eksplisit mereka menyampaikan bahwa kami diperintahkan untuk mendukung calon-calon tertentu. Ini maaf. Ada dibukti di film itu mengatakan kepala desa itu kebingungan yang luar biasa. Pagi dia diperintah kubu 03, siang diperintah oleh kubu 02. Coba bayangkan nasib kepala desa itu. Ditekan timur dan barat. Tergencet oleh gajah-gajah yang bertarung. Rumput terinjak-injak. Itulah kepala desa kita. Dan mereka tidak bisa apa-apa. Dan mereka sudah diskenariokan untuk mendukung. Ada juga di dalam film. Bahwa dalam berbagai pertemuan dengan Presiden dan atau para menteri. Mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu. Bahkan seluruh perintah yang ada dan berkaitan dengan Pak Presiden Jokowi. Mereka turut kok. Perintah untuk tiga priode. Ikut. Mendukung. Perintah untuk perpanjangan masa jabatan ikut. Kemudian Pak Jokowi kemudian mendukung pasangan tertentu juga ikut. Inilah yang kemudian pelandu yang di tengah-tengah itu. Yang menurut kami di film itu juga belum bisa dibantah. Dan tidak kemudian ada bukti yang bisa menjelaskan itu bukan bentuk dukungan. Yang menarik misalnya, ini boleh nanti diperdebatkan. Soal politik gentong babi. Atau pork barrel politics. Atau inisiatif yang kemudian insentif dalam bentuk dana yang digucurkan untuk publik. Dan bahkan sekarang sudah mulai berkembang untuk konteks Indonesia. ASN, militer, dinaikkan gajinya termasuk yang terbaru pegawai penyelenggara pemilu. Sebelum ini Bang Ciko, sebelum pegawai Bawaslu, sebelumnya pegawai KPU. Tapi masalahnya itu dimana? Ya, begini. Jadi, gini. Saya mulai dengan teori, nanti soal pembukaan. Ini semuanya ini teori. Saya mulai dengan teori dan empirik. Tidak bisa ada yang dibuktikan. Maksud saya, jangan menganggap rakyat kita itu bodoh. Saya tidak pernah menganggap rakyat kita bodoh. Seolah-olah rakyat kita itu dipengaruhi sedemikian rupa, diperintahkan. Jangan juga menganggap kepala desa itu bodoh. Problematika gentong babi itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Bisa juga kepala desa. Problematika gentong babi itu dari tahun 18, Bang. Loh, iya. Di Amerika juga masih berlaku sampai hari ini. Tapi bukan itu maksud saya. Itu dianggap sebagai politik curang. Semua teori-teori itu. Soal itu, ngaku nggak abang itu sebagai politik curang? Pop barrel itu di Amerika sah kok? Siapa bilang sah, Bang? Ada, ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pop barrel? Ya, tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut saya perspektif. Bukan. Nah, saya mau jelaskan itu. Bukan. Saya hanya mau mengatakan begini. Kepala desa-kepala desa itu tidak bisa kita dikti. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa. Yang seolah-olah stratanya di bawah. Tapi mereka itu punya independensi. Mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu. Dan mereka punya independensi. Mereka terafiliasi mungkin dari seluruh partai politik yang ada dibantu oleh anggota legiswati. Mereka kan nggak boleh terafiliasi, Bang. Bukan maksudnya. Undang-undang desa melarang mereka. Maksudnya, beginilah. Beginilah, terafiliasi atau punya teman. Pasal 29, pasal 30, undang-undang desa melarang mereka mendeklarasikan. Bukan teori. Bukan teori, pasal 29. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh mereka menunjuk jadi undang-undang desa, Bang. Tidak boleh. Mereka tidak boleh mendeklarasikan. Mengerti, tidak dideklarasikan. Tetapi apa yang terjadi untuk di era Pak Jokowi sudah mendeklarasikan. Mereka itu independen. Mereka itu independen. Mereka bisa mendeklarasikan. Anda mau mengatakan, kepala desa itu bisa didikti. Iya. Oleh siapa? Oleh pemerintah tertinggi. Mereka kan bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh, nggak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Itu bukan. Kalau mereka menolak, misalnya ada upaya untuk menaruhi. Abang saya jelaskan fakta empirik. Abang lari ke teori. Bukan. Saya cerita teori, abang cerita empirik. Saya hanya mengatakan begini. Abang yang benarnya di mana? Begini, ada dua. Ini faktanya. Ini faktanya. Abang jawab dulu, kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan atau tidak? Sekarang begini ya. Abang nggak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan dukungan. Kan itu sudah ada aturan yang sudah jelas kenapa harus dijawab. Nah, makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan. Selama deklarasi mereka mengikuti keinginan Pak Jokowi. Yang saya maksudkan adalah. Sama sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang. Menurut pasal 29, pasal 30 undang-undang desa, setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan akan disangsi. Dan tidak terjadi sanksi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari sekian desa. Makanya abang tidak nonton. Ada delapan asosiasi yang mewadahi hampir 81 juta DPT dalam pemilu. Tidak satu pun diberikan sanksi. Sekarang saya sampaikan fakta. Abang, apa fakta abang? Faktanya begini ya. Yang saya katakan. Kepala desa itu dipilih. Melalui satu proses. Nah, itu teori. Saya bicara fakta. Faktanya apa? Yang saya ingin katakan. Tidak seluruh kepala desa seperti itu. Makanya saya katakan tadi. Ada yang terafiliasi. Yang saya bilang delapan asosiasi. Bukan begini. Yang saya ingin sampaikan adalah. Masyarakat atau kepala desa. Masyarakat kita juga cerdas. Iya. Saya bilang. Saya tidak bicara masyarakat yang cerdas. Dengan adanya bansos. Saya bicara masyarakat cerdas maupun yang bermasalah. Kepala desa. Yang mengikuti kepentingan politik. Memang harus diproses. Jadi menurut Bang Fahni bahwa bansos itu tidak ada hubungan sama politik. Bansos itu kan diputuskan oleh DPR. Ini anak 2019 bilang dana bansos 2018 Fahni syarat motif politik. Ini 2019 nih. Bukan. Itu diputuskan oleh DPR. Ini ada faktanya bahwa Bang Fahni mengatakan bahwa dana bansos 2019 ada dolar politik. Bisa di selewengkan. Bisa dikorupsi. 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 Bisa dikorupsi oleh Kampung Bang Fahni dan Bang Fahni. Maksud saya begini Bang Fahni. Kita nih sama orang Minang nih. Bisa dikorupsi. Bawa tolong konsisten lah. Tolong konsisten. Malu kita sama saudara kita di Rauhan Minang sana. Politisi Minang itu berkelas. Punya harga diri gitu loh. Dengar dulu ya. Kalau kita lihat. Bisa dikorupsi diputuskan bersama. Tunggu. Diputuskan secara bersama. Di DPR. Dan menterinya saja dari PDI Perjuangan. Ya kenapa abang mengatakan 2019 itu masyarakat politik 15 triliun. Sekarang 400 triliun. Ketika itu. Kenapa? Ketika 1 triliun masih jadi keempat. Sekarang ada perbaikan. Iya kenapa? Dulu 15 triliun. Sekarang 400 triliun. Nggak ada perbaikan. Loh ada perbaikan memang rakyat membutuhkan. Semuanya transaksi. Lah ini nggak konsisten. Ini nggak konsisten. Satu lagi. Nggak konsisten. Ada mentioning. Bahwa kita ada mentioning bahwa menterinya menteri sosial dari PDI Perjuangan. Betul. Betul. Tapi dia tidak boleh membagikan sekarang. Satu-satunya waktu di mana badan pangan nasional yang membagikan. Nah ini justru menjadi satu poin lagi. Tidak ada di situ. Bahwa. Banyak di stop. Masa 15 triliun itu multi politik. 400 triliun tidak multi politik. Tidak aneh. Sekarang capresnya berbeda. Rakyat kita mau mendengarkan nggak? Dengarkan nggak? Ya. Teorinya Bang Fadli itu ada di kampung beliau. Sekali ombak besar datang. Sekali tepian berubah. Begitu jadi korban bicara. Begitu salah. Orang lain diabaikan. Saya setting saya. Nah ini penjelasannya. Itu belum selesai. Relatur lebih baik. Itu yang maksud saya dari awal. Kalau 15 triliun salah di teori dan fakta. Bahwa mensos betul orang PDIP. Bahkan presiden pun orang PDIP. Ya bukan. Tetapi Bang. Yang membagikan Bapak Nas. Harus diingat. Bapak Nas bukan partai. Harus diingat. Pasal 17. Undang-Undang Dasar. Pasal 17. Undang-Undang Kementerian. Mengatakan bahwa. Menteri adalah pembantu presiden. Mau apa pembantu. Kalau kemudian presidennya bilang. Yang membagikan itu Bapak Nas. Jadi Bang. Coba bayangkan. BLT itu turun. Di rapel. Khusus menjelang bulan Februari. Kecurangan apalagi yang tidak terlihat. Dan schedule-nya memang itu. Bayangkan Bang. Angka-angka Bansos itu merapat menjelang Februari semua. Abang harus nonton film ini. Untuk pencerdasan politik. Dan tidak ditipu oleh kawan sendiri. Semuanya ada di DPR. Partai-partai itu. Enggak. Bukan begitu. Semuanya ada di DPR. Iya. Lalu kenapa 2019. Apa mengatakan itu menipu politik. Sekarang tidak. Bisa dikoreksi. Saya katakan. Kalau 2019. Satuan tiganya. Teknis proseduralnya. Pemerintah yang melakukan. Iya Bapak Nas. Iya. Makanya. Bapak Nas itu siapa? Makanya saya bilang. Bapak Nas itu bukan pason. Bukan partai. Mampel lah semua. Bahkan presiden sendiri. turun. Kasih-kasih barang. Di tepi jalan. Untuk meyakinkan pemilih. Dia presiden. Bahkan warna bukusnya sama. Sama warna gemoy. Bukusnya sama. Masa anda gak bisa baca fakta itu? Gimana bang? Bukusnya sama. Bang Farley sebagai dulu mantan korban. Sekarang seorang yang dituduh. Saya mengatakan. Jadi tentu akan melakukan pemerintah ini. Selama ini. Sudah menjadi common practice. Bahwa Bansos BLT itu dimutuskan. Saya mau cerita. Steve Forbes yang mengatakan begini. Untuk whole barrel ini bang. Bukan. Anda di 2000. Bahkan nilai-nilai surgawi dan duniawi pun. Tidak akan dipedulikan pemerintah asal menang. Saya itu teori. Jadi abang sudah lupa. Bukan. Nilai-nilai surgawi yang abang ceritakan. Kami yang mengkritik ini dari dulu. Mengkritik ini dari dulu. Ya makanya sekarang kenapa tidak mengkritik. Dulu tuh 15 triliun. Sekarang 400 triliun. Dulu kita kritik makanya ada perbaikan sekarang. Sekarang lebih dari 440 triliun loh. Bukan masalah anggaran. Nyampe gak kepada rakyat. Iya masalahnya kenapa dulu abang menganggap itu multipolitik. Sekarang gak. Saya tanya. Rakyat butuh gak? Enggak dulu nyampe gak 2019. Nyampe. Ya sama. Tapi beda. Kenapa 400 triliun tidak dianggap masalah? Sekarang jauh lebih baik. Sampai sasaran dulu ada. Dulu ada orang yang tidak berhak menerima. Sekarang relatif. Enggak masalahnya yang saya sampaikan. Menjelang abang mengkritik Jokowi di 2019. Mengatakan bahwa pembagian Bansos waktu itu. Sarak multipolitik menjelang pemilu. Abang bilang stop Pak Jokowi. Sekarang kenapa gak minta stop? Dulu itu sangat berbeda situasinya dengan sekarang. Kenapa? Ya kalau sekarang ini semuanya sudah terencana. Dan memang schedule-nya seperti itu. Dan kemudian transparan. Schedulnya bulan Maret. Schedulnya bulan Maret. Kenapa diajukan Januari? Padahal saya belum selesai bang. Semuanya bagian dari koalisi pemerintah. Bepirsa. Eh enggak begitu. Jadi kalau koalisi boleh pakai multi-politik. Kalau semuanya koalisi pemerintah. Kalau... Eh enggak boleh dong. Enggak boleh. Bepirsa. Enggak boleh. Itu bedanya. Walaupun itu polisi pemerintah. Kalau itu melanggar enggak boleh. Itu proper politik. Jangan keolah-olah. Dianggap 01 dan 03 itu bukan pemerintah. Bepirsa. Enggak ada PKS bukan pemerintah. Beda. Kalau orang Padang bertengkar. Enggak akan ada habis. Jadi kita rehat. Terima kasih.